Kau dulu ya mas ya, ini cerita tenang dulu ya dulu itu awal-awal mau bikin grup hadroh di kampung itu banyak yang tidak suka ya itu terus kita masih latihan itu orangnya datang terus bilangin Mbu Deking, Mbu Deking berisik sebenarnya tiap kita kan mesti punya keburukan misalnya punya hal yang apalah dulu lah di masa lalu atau sampai sekarang pun cuman karena kita sering bersolawat akhirnya jadi ketutupan gitu loh yaitu berkat sholawat yang sampai istilahnya sudah jelas di tempat mata itu memang yang berkat sholawat hidup kita memang jadi lebih baik bahkan bisa menutup yang tidak baik menjadi baik gitu loh ketika kita mensolawatkan satu sholawat kita dibalas oleh Allah 10 kebaikan apalagi banyak-banyak sholawat makin tambah dikasih kebaik yaa shahidan alamana yaa sholawat yaa sholawat yaa sholawat koleksi sholawat bohong semuanya alhamdulillah alhamdulillah bertemu lagi dengan mas Isul tetap ya saya baru dari Zimbabwe Afrika ini Zimbabwe saya makin hitam alhamdulillah kedua kali ya kedua kali alhamdulillah disini juga kita bisa bareng-bareng ya sebelumnya satu-satu bersama Master Master Melengging bersama suhu suhu sangat berdua bersama Master Master Bowie Master Bowie Master Bowie Master Bowie Bowie ini kan ada di sini oh iya saya mas Edwin oh mas Edwin aku juga dundang sama-sama temu lagi nih alhamdulillah teman-teman aku yang Gita ini aku meren-meren ini ya kita salam dulu kepada udah sahabat-sahabat Jati Semua Negoro di Jati Semua Negoro channelnya Yayasan Jati Semua Negoro subscribe ya share akun IG nya Yayasan CSN juga sama sudah follow belum masuk perlu di cek ya habis ini harus ikut promosi oh iya oh iya 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 yang sebelumnya kan iya memakai dengan akun majelis majelis oh berarti ada dua channel eh ada dua channel ada dua akun juga iya ada dua akun jaya CSN terima kasih ya jumpa lagi di segmen malam hari ini tentunya dengan kembali dengan Ustadz Tukti dan juga Ustadz Tafri dan masih bersama saya Alumin CSN Muhammad Izzulhaq oke santai bang ya santai sambil minum kopi kopi CSN langsung dari depan Masya Allah oh ini enak Apple ini enak enak gratis enak sekali Alhamdulillah 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 Baru Mandung dari mana nih Ustadz? saya infri cuma saya ada kegiatan di luar kalau Mas Api dari Singapura bener ini nggak sama tadi sore itu acara Akiko Oh Oh Putra kita tadi sore yang disini barang juga barang cuman kan ini kan acaranya tadi kan Tasakuran di lingkup keluarga Azir doang jadi nggak untuk umum lah iya di rumahnya Ustadz Dian Fatur ya Ustadz Dian Fatur oke ini tentunya dengan yang mempopulerkan musik hydro yang ada di peralongan iya dengan Ustadz Tafri dan juga Ustadz Azir oh iya ikut mempopulerkan bukan yang kayaknya yang mengawali itu ya nggak nggak lebih tua lagi lebih lebih tepatnya derek mempopulerkan derek gerosui 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 tapi diramennya bener ya gerosui gerosui makanya kan ramein eme ramein eme gerosui berarti gerosui yang manfaat 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 Nah tentunya dengan Г escuch bachelor azeri di secret nah kalau jadual Azir sebelum pandemi ini eh kalau dihitung 1 minggu itu berapa kali manggung 7 hari yang baca 5 hari Iya kadang kalau hari-hari ini paling dua minggu Maksudnya satu minggu dua kali Kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi hampir tiap hari Kita kan kasih cuti paling satu minggu Itu pun kadang enggak Satu bulan kali Kadang tetanya kalau dibilang satu bulan Hampir satu kali riburnya Jadi kemungkinan nanti kalau pandemi ini sudah selesai Juga aktivitasnya akan setemikian rupa ya semuanya dendam kan apalagi yang kemarin di cancel itu pasti minta harus lebih dulu ya iya harus lebih dulu aku harus coba pakai kelakang kita ngarep aku tuh sisa nih VIP emang lo ya kok dunia sih biasanya kalau satu minggu itu jadwalnya tentunya tidak hanya di pekalongan saja paling jauh ke mana nih? Zahir sementara ke Palem maksudnya kalau di luar Jawa ya dari Kalimantan, Sumatera ya terus ini yang belum memang Sulawesi ke Papua kan memang kita juga yang muslimnya, tapi insya Allah semoga kita bisa keluar kemarin juga ada undangan dari luar negeri juga ya oh iya udah udah persiapan semuanya kalau tidak salah ya di bulan eh 2020 apa 2019 ya 2020 2020 ya oh iya 2020 rencana kita mau ke luar negeri ke Taiwan tapi memang kan keadaan 2020 Maret awal kan kita udah mulai pandeng murah ada tiga kayaknya maksudnya Malaysia Malaysia oh iya Amerika Serikat Amerika Serikat Amerika Amerika ya ya persiapannya udah kita udah persiapan mint tiketingnya udah terus paspornya kita udah oh iya alhamdulillah berkat solawan di paspor ya berkat solawan tapi berkat solawan tapi ya emang harus ditunda dulu kayaknya insya Allah nanti keluar daerah amin 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 karena nanti jangan lupa ya ya iya dong oh gitu maksudnya kirim ke aku mbak yang tekan konon juga oh iya harus dong umroh umroh berkaya turang turang kalau kepikinan sebenarnya menginginkan agar diundang kemana nih inginan gak inginan kalau masalah juga kan intinya kan derek ya jadi kemana pun kita siap lah cuman kan kalau memang yang sudah berjalan ini memang kita udah mulai mulai keluar daerah luar pulau bahkan internasional go bahkan insya Allah go internasional cuman kan harapannya saya tidak hanya jadwal di luar negeri muluk-muluk apa istilahnya hebat lah di luar negeri yang gak juga sih kita kan juga cinta indonesia tentunya tetap kita biar bisa dakwah siar di indonesia cuman kalau ada bonus ke luar negeri alhamdulillah alhamdulillah siapa juga yang mau nolak ya orang mulu-mulu orang yang kayaknya menggonong bisa menggonong katanya apa nih Mekah? ya itu amin 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 denger-dengar mas Afiyah katanya kita bakal kesana amin insya Allah amin amin semoga laksana yah itulah kalau azahir sendiri itu juga ada gambusnya atau hanya azahir gambus ada rumah azahir itu multi-telem multi-telem mau marawis insya Allah bisa gambus insya Allah bisa terus apa lagi adro bisa adro bisa aku apa apa ya lah pokoknya kan multi-telem lah insya Allah mau menyenangkan merepes apaan jauh mau service-service dinamo service kamera bisa service kulkas bisa berpung di rumah saya itu belum dicer oh makanya salah satu personil ada semua master Hasan multi-telem iya sama mas takim mas takim mas takim mau bikin gitar bisa bisa bikin sling bisa semuanya bisa bisa kayak tosor gimana konflik mas alhamdulillah sebenarnya kalau mas lupi dan juga mas lafey sendiri di azahir itu udah berapa lama kalau saya awal pergi di azahir mungkin dah mau lima tahun ini 4 mau 5 tahun kalau mas afi kan nyusul setelah awal saya yang langsung awal kan saya mas jipto mas afi mas isat saya sama mas jipto itu tiga vokal skop awalnya terus ketambahan lagi mas mustafi dulu terus baru mas afi setelah mas afi baru mas takim gitu awal-awalnya jadi azahir pertamanya hanya ada tiga tapi dulu sebelum mas afi sama ada sih mas rizadul umam yang sekarang ada di instansi kepolisian di sekolah kepolisian mas harisun terus mas salim ibrahim juga pernah nah jadi sebelum mas afi juga udah pernah cuma kita udah apa bongkar pasal ya regenerasi udah lama banget ya 5 tahun iya 5 tahun 5 tahun berarti saya ikut itu berarti apa ya setengah tahun lah setahun berarti Linya azahir saya lalu 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 alhamdulillah tanpa pikir panjang lalu ya bahkan mas afi itu dulunya kan itu kan punya istilahnya kerja tetap ya iya dulu itu saya tuh lebih mendingin pabrik mas di pabrik ya kerja di pabrik dulu itu jadi kalau diajak turoran terus di pabrik siap siang itu tak patahin perangkat kerja tapi setelah kita di pabrik di pabrik di pabrik siap siapnya keluar iya kebanggaan jadi karena kita dari dulu kan ikut jadwal ngarang-ngarang di salawat punya cita-cita ya Allah kayak dulu kan kayak banyakan vokalis vokalis kalau misalnya di pabrik di pabrik kelihatannya kok asik ya bisa mimpin seolah tanpa kapan suatu saat aku bisa mimpin ternyata masya Allah sama juga seperti itu dulu itu saya sering apa ya mengikuti mallit mallit saya tuh punya keinginan gimana caranya bisa dekat sama habaip-habaip yang di atas pang awal dari kerentak awal dari kerentak itu alhamdulillah sekarang ya ya takdir kita gak ada yang tahu di keluarga besar eh engkau berikan sholat kebanggaan tersendiri buat kami sekaligus kepengen khidmat ya intinya apa salahnya orang disini ada ulama yang besar yang ingin anda ikut iya salah banget kalau anda ikut apalagi kita malah justru yang di perintah untuk bisa ikut wah luar biasa bangga sekali lah Alhamdulillah semoga berkahnya bisa amin amin ibaratkan seperti mutiara mas lu kita itu kerikil gabungkan mutiara ikut berharga yang tadinya dipanggil beru sekarang dipanggil gus dipanggil ustad gusur gusur mondok pun tidak ya mas lu tapi kadang dipanggil gus merganya merganya apa karena cedak baik kalau di sebagai alasan juga kenapa kok petah itu juga alasannya seperti itu atau maksudnya petah petah untuk selalu melantunkan sholawat petah musik namanya sudah kan kebiasaan dari kecil sholawat itu istilahnya sudah jadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan jadi bukannya betah itu memang ini sudah bagian dari hidup saya jadi betah tidak betah ya memang ini sudah bagian dari hidup saya bahkan insyaallah semoga sampai akhir hayat akan terus termasuk menjadi hobi juga menjadi hobi di jalanan setiap hari senang nyaman kalau betah kan seakan-akan ada unsur keterpaksaan harus dibetah-betahkan tapi kalau ini kan mau dipaksakan mau enggak ini sudah bagian dari hidup kami jadi tetap sholawatan tidak ada betah tidak ada bosennya ketika hilang justru malah itu malah itu malah itu yang kadang biasanya juga sholawatan bareng-bareng kadang pas dirumah kayak pandemi ini rasanya terbiasa sholawatan aduh biasa rambut sholawat iya akhirnya sering malah antunkan sholawat sendiri gak sebenarnya itu kalaupun gak ada acara pun biasa kalau di jalanan sholawatan malah dulu sebelum as-zahir sering dimusulam ya kepahaman kecil kita iya kalau setelah abad itu kan pujian lah pujian dulu kan pakai bahasa cowok juga buis kelain ya udah tau dari kecil mungkin udah ditakdirkan dari Allah ya syukur yang sangat luar biasa alhamdulillah intinya masuk di apa golongan yang ya alhamdulillah baiklah insyaallah bisa mendapat manfaat untuk hidup ya termasuk uang mas luki bejo laki laki men beruntung beruntung asli ini orang arangnya bejo omong bahasa inggris lu laki oh itu lu laki lho bahasa inggris laki kan artinya beruntung mas bejo beruntung 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 jadi gimana mas bejo tidak 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 kalau suka dukanya sendiri dalam menonton musik harddrow itu ada cerita tersendiri suka dukanya suka dukanya kalau dulu ya mas ya ini cerita tenang dulu ya dulu itu awal-awal mau bikin grup harddrow di kambung itu banyak yang tidak suka kaya terus kita masih latihah itu orangnya datang terus bilangin budekin budekin berisik soalnya kenapa mas api kok bisa nih ngomong ya mungkin salah satu tet gitu ya gitu ya bagian lah mungkin gak suka lah oh iya lingonnya mas api kan masih itu ya iya warna-warni juga baru warna-warni jadi ada kadang ya suka dukanya ya sukanya banyak sih dukannya paling ya kalau ya itu kalau ada mungkin yang tidak sehobi atau se apa ya seseneng dengan kita kadang kadang kita apa pengen sholawatan kadang susah mau ke pengen sholawatan ya kadang waktunya sih waktunya ya sering orang merasa terganggu nama waktunya sih tapi kalau ya sesuai dengan tempatnya juga sih kalau kita dibanggung ya mau sampai jam berapa baru jalan gak ada yang berani ganggu kan kalau sekarang slosh ya slosh slosh sholawatan saat itu sudah populer aman insyaallah bahkan yang dulunya gak suka sekarang itu mulai suka bahkan bagian dari orang lain ikut ke golongan kita ikut banyak denger cerita gitu apalagi pemuda-pemuda kan kan kadang berbaurnya kan kadang gak apa gak lihat ini golongannya ini ini tapi karena berbaur lihat sholawatan seneng akhirnya ikut gitu ya semoga dengan senengnya mereka-mereka juga bisa membawa manfaat intinya sholawat seneng dulu terus lebih bisa dekat sama ulama-ulama gitu akhirnya kan bisa lebih cinta kepada Rasulullah dan intinya mengajak kebaikan untuk bisa lebih taat kepada Allah SWT baik ibadahnya maupun kesehatiannya gitu kalau tentunya kan orang yang populer kan biasanya juga ada yang gak suka ya pasti haters ya haters kamu sih artis artis haters tapi salah satu artis bukan bukan pernah gak maksudnya di suatu kejadian misalkan dalam melantunkan sholawat itu ada salah satu orang atau pengunjung itu yang memang gak suka kemudian bilang secara terus terang ke badan jenangan kayaknya gak pernah gak pernah ya gak pernah sih kayaknya juga mungkin kan orang kepengen langsung kan itu kan kita kan lagi di majelis ya terus juga kan kita masuk iya sampai segitu kita gak punya seudah juga orang yang benci kepada kita langsung terus terang di depan mata kan selama ini memang saya belum pernah secara langsung belum pernah tapi mungkin ya di belakang itu pasti ada yang pasti lebih suka pasti cuman kan kita lebih khusnotonya semuanya bisa menerima lah apalagi yang kita kan lihatnya baik untuk anak muda masyarakat untuk bisa lebih sering melanggungkan sholawat bisa dikatakan sesuanya itu sedikit orang kita kan sholawatan kan udah suka jadi otomatis kita udah kebawa suka jadi gak pernah ada pikiran yang aneh-aneh sampai-sampai ada orang yang memperhentikan kita lalu sholawat itu langsung benci mengatakan dia langsung di depan kita gak sih alhamdulillah gak sampai segitu kalau perkembangan mengenai sholawat sendiri di majelis azahir ya karena tadi juga banyak sekali multi-talent ya semua bisa sampai sabistinamu pun bisa sabistinamu pun bisa sabistinamu pas AC ya ini kalau nanti disini AC nya oh iya bisa saya start calling ya siap hubungi nomor di bawah ini koknya udah for now saya akan lebih tertarik lagi ini sama asir ya seperti ini terus ini lah dengan keabadannya kenapa must ya semuanya bisa oke laksanakan nah itu tentunya kalau mengenai marawes kemudian juga ganggu sederhana seringnya kalau saya lihat ada juga yang nari-nari nih kalau mas Loki dan juga mas Afi sendiri bisa kalau nari-nari jauh sedikit-sedikit bisa kalau digembus ada dafe seapin salah kalau tanda umum lah orang semua bisa yang muter-muter gitu loh kayak apa ngelut no ayam itu loh muter-muter itu semua namanya apa itu itu musiknya namanya dafe 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 apa dafe ya ya yang sering kita sebut dafe kalau orang sedikitnya dafe dp dp bukan dp beda lagi ya nah narinya namanya dafe juga narinya nari-nari summer lah nari-nari summer yang tertek itu kan yang Zafin itu ada rumusnya saya kira itu namanya Zafin Zafin kalau itu memang saya jarang-jarang ya nggak bisa sih kalau mas Afin bisa sedikit-sedikit lah sedikit-sedikit atau Zafin saja ternyata itu tidak ada tiga mungkin ada banyak mungkin cuma yang terkenal di Indonesia ada tiga seorang Zafin sama Zafin karena kalau Zafin kan cenderungnya ke Melayu juga sih ya jadi orang Indonesia sudah tidak asing dengan yang namanya Zafin gitu biasanya emang musik-musik Marawes ini juga membangkitkan untuk kita kayaknya kok pingin juga ya semangat ya semangat semakin semangat kalau kita dulunya itu anak-anak Azahir kan dulunya juga pemain Marawes oh dulunya kebanyakan iya kebanyakan hampir pemain eh ke pemain hampir persenil Azahir kan dulunya sudah pernah terjun di dunia Marawes Gampus nah sekarang ini kita sudah selawatan kadang masih Gampus juga cuma kita sudah tenggelam dengan jadulnya saking pada selawatan gitu iya cuman ya itu cuma kalau undang kalau undangan sendiri kerapnya mengenai Hadroh atau atau juga yang undangan Zafi eh undangan Zafi Gampus atau undangan Marawes ya kalau secara personal mungkin ada yang terjunta itu tapi kalau Azahir kan memang basicnya Hadroh jadi gak ada istilahnya kalau orang mau undang Azahir Gampus gak ada kayaknya kayaknya ini saya promosikan kepada teman-teman kalau itu tapi saya siap 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 cuman kan kita tetap bagusnya perintah dorongnya apapun tetap beliau lah yang paling penting selawat apalagi beliau lebih multi-talent iya murid-muridnya semua guru kita udah multi-talent jadi ya dari guru sudah multi-talent muridnya itu bisa harus bisa juga kayak inilah ya nanti bisa bukit pokoknya kayak gitu ya teman-teman semuanya yang mau minta pengen request-request gambus Marawes tapi itu secara personal karena tidak semua personal Azahir juga ada yang bisa Marawes ada yang bisa ada yang ada beberapa ada yang enggak karena basicnya kan masing-masing jadi enggak semuanya bisa gambus Marawes motivasinya Ustadz Afi dan juga Ustadz Lupi sendiri nih mengenai motivasi kok kenapa eh tetap bertahan iya ataupun yang sebelumnya kenapa kok mau berkerja di dunia hadro atau musik hadro terbangan selawatan gitu oh iya ada motivasinya apa ya eh satu udah bagian dari hidup kita 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 melakukan hal baik eh eh kalau kita ini mesyu ya kita melakukan hal yang eh cenderung tidak baik ataupun maksiat pun kadang kita rasanya senang hmm kenapa kalau dengan shalawat kita ada harus dengan senang gitu jadi kalau maksiat saja bisa dengan senang ya ibadah harus dengan bisa lebih senang lagi gitu makanya kita bisa membawa sampai saat ini kita sampai betah ya insya Allah ilah akhir hayat insya Allah tetap shalawatan karena memang kita udah kebawah senang gitu udah berbagian dari hidup saya udah berbagian dari hidup kami jadi mau bagaimanapun tetap shalawat sampai mati sesuai-sesuai dan dari saya pun ya hampir cuma dari saya itu shalawat yang membuat saya semakin jadi lebih baik nah gitu jadi kenapa harus shalawat ya harus memang karena menurut saya yang membuat kebaikan untuk mereka dan terlihat di mata orang baik ya karena shalawat bahkan istilahnya bisa dikatakan karena keburukan kita itu tertutup dengan shalawat yang kita rasakan sampai saat ini iya kadang orang banyak orang banyak orang luar ngertinya kalau kita itu orang-orangnya semuanya kan baik iya ya sampai dipanggil ustaz selama itu kan padahal kan kita yang dipanggil aduh risiko aduh risiko aduh risiko jadi bodoh juga enggak bodoh juga enggak bodoh juga enggak cuman kan nah ini berkat shalawat mungkin ya karena sebenarnya tiap kita kan mesti punya keburukan istilahnya punya hal yang apalah benuklah di masa lalu atau sampai sekarang pun cuman karena kita sering bershalawat akhirnya jadi ketutupan gitu loh yaitu berkat shalawat yang sampai istilahnya sudah jelas di depan mata itu memang yang berkat shalawat hidup kita memang jadi lebih baik bahkan bisa menutup yang tidak baik menjadi baik gitu loh dan paling membuat bahagia itu bisa dekat dengan para ulang dan para ulang dan para ulang akhirnya gitu ya ya termasuknya setiap manggung itu ya jadangan juga menjadi keniatan ngaji juga ya iya iya otomatis karena yang mau itu gitu nah ini batik-batik ngaji gitu batik-batik 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 daharan yuk gratis dan setiap tahan mesti enak mesti enak mesti enak mesti enak perbaikan kisi lalu dulu kalau mau makan daging ini enak setahun sekali tapi itu lapar kalau sekarang bener makan daging malah pengennya mie mie taduh itu kita kira apa lelucon yang aneh kadang iya mungkin karena udah kebiasaan mesti enak mesti enak mesti enak dan kalau disukuin sama daging maka bosan pengennya mie mie terus mie atau siap yang nunggang tak nunggang iya aku malah azahir malah pengennya malah mendok sama tempe tapi aku lagi kembar lagi kok kok oh langsung saja yang nengar apa punnya azahir mendok gitu paskan jsn ada langsung diangkeringan ada semua nanti abis ini kita ngemi ya oke favorit telurnya dua jangan lupa oke kalau pesan kepada generasi-generasi millennial tentunya untuk melantunkan terus salawat ada pesannya nggak ini untuk temen temen sahabat-sahabat jsn khususnya pesannya apa ya kalau pesannya ya mungkin kita hidup ini kan intinya tujuannya untuk meraih kebaikan apalagi di akhir kita jadi tidak salahnya kalau kita mencari kebaikan untuk bisa lebih dekat dengan-dengan orang yang baik gitu jadi lewat media salawat ini kita bisa mengenal orang-orang baik jadi kita bisa mencontoh dari beliau-beliau hal-hal yang baik makanya dari itu karena media salawat ini media majelis ini membawa hidup kita untuk bisa semakin lebih baik apalagi kita bisa mencontoh akhlak akhlak alim para ulama kita jadi ya apa salahnya kita ikut salawat bareng-bareng mumpung di pekalongan ini gudangnya salawat emang-emang kalau anda ikut salawat apalagi banyak sekali istilahnya media wadah yang ada di pekalongan media-media salawat dalam artian majelis ataupun pengajian itu semuanya tidak apa istilahnya tidak jauh dari salawat saya juga motivasi untuk pemuda-pemuda sekarang ya misalnya jangan pernah pesan untuk bersolawat ya betul karena dari bersolawat kita bisa menjadi lebih baik karena apa juga ketika kita mensolawatkan satu salawat kita dibalas oleh Allah 10 kebaikan apalagi banyak-banyak makin tambah dikasih kebaikan Allah 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 ini asli khusus ini asli khusus khususus 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 kalau saya malah tidak khususus ya intinya gitu lah kita mencoba yang lebih baik untuk bisa mengajak karena kita yuk sih nom lah nom lah iya nom artinya enggak akan pernah buat kita rugi enggak akan enggak ada batasannya juga ya enggak ada batasannya mau kecil mau muda mau tua mau dewasa mau sampai kakek nenek sampai akhir hayat salawat sampai mati sampai mati saya terima kasih ya siap oke dari sama-sama dengan momen-momen yang seperti ini saya juga tertarik dengan tadi saya turunnya Statoke ya kalau maksiat saja kita bisa melaksanakan dengan gembira kenapa kalau kena ibadah apalagi seolah-olah tangan kita tidak melaksanakan dengan lebih senang oke betul sangat luar biasa sekali aku raiso kofi langsung hahaha ini kebedaan mas lift up oke ya terima kasih tentunya dan jumpa lagi nanti di segmen-segmen selanjutnya siap tentunya sangat menarik juga dikulik mengenai salawat mungkin nanti di fadila salawat ataupun yang lainnya itu saja bersama saya tetap terus ikuti channel Yayasan jangan lupa jangan lupa ya subscribe harus komen like oke dari saya cukup sekian terima kasih terima kasih satu ayo sahabat-sahabatku dengan CSN Mobile kita bersama-sama meraih berkah terima kasih terima kasih